ada ininya ya dia baru tahu gak seirama ya gak seirama lu gak bapak ini kan acara baru mulai Bapak mau narik Vicky ini karena apa Pak ini lagi ditungguin apa RT ini emang masih ada urusan Pak urusan kalau memang urusan Bapak mau Vicky Vicky gak mau kesana ya ya yaudah Pak yuk bawa saya aja masalahnya merasa terganggu untuk Pak Ruben Pak Ruben merasa terganggu Pak Ruben hidupnya ada keganggu sama Jin ini memang terganggu sama saya udah Bapak pulang aja dulu kalau ini adik saya kasih Pak Ruben merasa keganggu karena kehadiran saya Allahu Akbar oh gara-gara Ruben adun Nobita Nobita lalu bisa ya maaf ya Pak ntar saya ngomong sama Pak Rubennya ya Pak ntar kerumah wafai saya kenceng Pak Pak suruh Ben masuk dong ya enggak Pak Pak suruh keluar dong enggak harusnya merasa terganggu nih gue pantes kata gue Pak kata gue security ngapain dari tadi tumben-tumbenan pada masuk lu gak nyaman Oma iya sama gua juga gak nyaman Pak 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 oke oke mohon maaf apa jika mamah apa energi di badan lu kayaknya kurang gimana kenapa mic lo mati lu ganti dulu deh bentaran baik mati oh iya itu bener serius nanti dulu oke oke ya bikin emang hidupnya gak boleh tenang-tenang ya Oma gak boleh tenang ya by the way congratulations untuk Onyo ya udah berangkat ke Malaysia ya oh iya omah kristap aja yang akan menggelar konser di Malaysia bersama dengan Rosa betul omah amat yang ngocah bersama dengan Rosa ya iya dan gimana persiapan Onyo disana Oma wah gila yang paling serius itu gue memang baju ya itu paling sulit ya baju siapa apa Ivan Gunawan dong weee Dua Nenuni tepat jam 10 lewat 10 lunas cek lu cek lu cek lu cek lu cek lu cek lu cek liat nih liat nih ini batas rekening gue iya dia transfer masuk jurang wang dia kalah gini ола deh gue bilang gini ya peraturan cuma satu gak boleh Onyo pake baju saya keringetan ya loki kan capitalize itu keingetan duk itu 7j beritahu bapaknya eh anak lo udah posting nih ada kayak komentar Oke keren bor ini gini apa dia ada diam aja dia masih aja satu set seratus ribu baca WhatsApp gue bilang lu tenang nanti gue berangkat terus gue story di co-story gitu ya moyang lu kenapa nggak upload dia Fit jangan belum konser 7 juta ya tadi udah di alit minta di upload 7 juta ya lu kapan berangkat ini kalau buat kalian yang nonton konsernya besok nyanyi ya pas onyo buka jaketnya itu itu badan dia kotak-kotak omah besok itu karya dari Ivan Gunawan gila makanya itu keren besok brownies libur jadi berdua jadi host berdua jadi host jadi konser bajunya besok konser bajunya dari awal ini mereka lagi berdua lagi janjian buat besok jadi host ya tolong biarkan mereka kapan gue tanya habis ini gue langsung cuaca buruk aja cuaca buruk udah gila lo udah kan ben-benku juga yang kudeta mau konser maksudnya mau nggak coba bikin ini ada di yugos-yugos Lavia kali siapa enggak tahu kan buat ini juga dari mana yugos sih udah sadar aja nih sadar nggak mau dipikirin nggak biar keren kita doain lagi nyalek Bekasi eh 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 pengen tahu-pengen tahu warga Bekasi percaya malu Pak artisnya ada nasar lu ada semua 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 udah goyang buat lebih sabar kan belum kampanye kemasa goyang begitu Runga nih iya kan di depok juga kan namanya Bekasi depok ah diinjok enggak udah mencetakan apa murah dan lu tanah kuburah Oke ya yuk judul hari ini enggak pilih lu ya enggak pilih lu nggak ngundang gue lu hahaha hahaha bekasih depok iya iya enggak beda Allah Akbar udah gue yang tahu lah udah jadi satu hari ini judulnya iya yakin beneran kuat nggak nih kuat nggak nih suri Bang jago ampun Bang jago aku bang jago 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 kuat nih Ayo boleh mau diuji nggak Bunda Bunda mau ngerti-ngerti gimana lagi iya bener kan hati sekarang kita kedatangan seseorang yang udah pasti kuat karena dia adalah popainya Indonesia bener-bener kita lihat tayangannya ini dia langsung popai ampe namanya juga popai kita panggil ini dia daeng popai hai 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 ini jempol ketemu jempol kalau begini bentuk banget jari begini ke belakang aku ada artikelnya coba kita lihat artikelnya apa mirip Popeye warga Pekanbaru ini viral karena miliki tangan super besar Wow jadi ini dari dari daeng waktu lahir ya pas lahirnya itu malah ketahuannya setelah umur 10 hari umur 10 hari Iya bener-bener pas lahir itu bidannya nggak ngecek gitu Oh biasa aja tangannya biasa aja normal masih normal gitu Iya masih normal 10 hari baru cuman pas mungkin pas imunisasi pertama umur 10 hari dibawa lagi ke bidan tak ketahuan gitu pasti dibuka bedongnya tangannya udah gede jadi bidana kaget dan bungkus buka beda ya bedong emang dibungkus sih ya kan dia yang bantuin lahirin juga pas umur 10 hari kok gede gitu jadi kaget jadi orang-orang di rumah juga nggak tahu orangtua emang apa sih penyebabnya yang akhirnya bikin tangan kamu besar itu apa sih eh menurut kata Nenek sih ceritanya tuh dulu pas ibu saya hamil eh ayah pernah membunuh satu seekor kepiting yang gede banget gitu jadi itu jadi kamu kayak mengibaratkan seperti tangan kepiting gitu iya nanti ceritanya ibaratnya kalau orang zaman dulu ya kalau orang kampung kita enggak boleh namanya meper sembarangan takutnya nanti di mukanya nanti misalnya ada cemong apa-apa gitu terus kayak contohnya bener nih kebunuh binatang kita nggak boleh biasa gitu kalau daerah yang tergantung kepercayaan masing-masing boleh duduk di depan pintu karena nanti bakal terharang jodohnya enggak mau mau tanya ya itu kan jadi kamu segede-gede gitu emang masuk ke lubang hidung bisa ngupil nggak daeng semua orang ngomongin jari masukin upil mau ngupil nggak daeng bisa pakai klinking kecil tuh pakai klinking iya ini emang jari tengahnya bisa kuih saya mohon maaf tapi itu tangannya itu berfungsi baik kan iya berfungsi normal tapi kamu ngerasa tangan kamu gede nggak Hai Kak nggak biasa aja sih mungkin normal aja biasa gitu normal normal biasa tapi ada kekuatan lebih enggak sih dengan ternyata tangannya di situ kayaknya ada tuh dari dari orang-orang orang seperti saya gitu seumuran beda kamu tuh cocoknya panco tahu kalau begini emang atlet nggak body adu panco Oke tapi kamu sendiri pernah nggak perasa ke dokter eh karena perbedaan kamu ini untuk spesialisnya belum pernah tapi buat ngecek pernah gitu katanya tapi nggak menggaguh juga ya aktivitas ya ya bisa cuman sering typo juga Oh typo ya bisa dua huruf ya Mending lima Coba lu diam lu ini coba nih gua ya lu diam kamu tanjok Vicky coba eh ya orang kalau ketonjok ya orang sakit aja lah enggak tapi justru awalnya itu cuman main-main adu panco bahkan sekarang ini menjadi prestasi Wow Wow kalau nggak dikasih tahu di konten gua nggak begitu tahu itu maksudnya gua terlalu nge-nge gitu ya nge-jim aja gitu karena saya yang busung ini panco sama siapa amat pilih lah ya gila eh amat gladiator kamu udah pernah menang ya oh bedenya tuh dari sini Oma dari ini mas aku nitip ya kalau bisa tangan karena pindah kiri-kiri pindah kanan ini nggak apa-apa nah nggak apa-apa patahin mas tolong patahin ini nggak di sini ya mau pakai ini enggak biar ngalicin mau buat main kerambol itu mau enggak kalau enggak bisa gue angkat nih enggak pakai ayo pakai biar kesan ini enggak boleh udah gua ditawarin gitu emang pasti dipakai lu orang nawarin salah ya udah lagi enggak lagi enggak cukup-cukup udah eh kokos jadi kayaknya tahanan perang disini lu pikir lu kenapa pakai baju orang sih Pip bukan ini emang OneDrive yang nyunu OneDrive jangan masuk yuk ha jangan masuk iya eh jangan bercanda ya siap-siap siap ayo 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 jangan bercanda jangan naen 3 2 1 1 en 0 U A U en lo ngalah ya pik sekali lagi ya oke nih ini tetap tenaganya bagus ya ada yang ini cuma kan kita juga butuh kuda-kudanya gitu loh mau tepung lagi nggak udah banyak banget tepung repot banget ini 3 2 1 oh Aaaaaaah 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 Coba kamu ceritain Dengan panco ini prestasi kamu Tolongin dulu, ini udah temen lagi jatuh Prestasi kamu apa? Di daerah kamu, kamu Lomba panco sampai berapa? Untuk daerah belum pernah sih Baru-baru ini minggu kemarin Alhamdulillah langsung ke nasional Nasional? Juara berapa nasional? Juara tiga, dapat perunggu Ini harus jadi atlet nih omong gini Emang dia udah jadi atlet Makan bayim gitu kayak Popeye nggak kan? Makan juga Iya, Popeye makan bayim cuma cerita doang Suka, suka, suka Suka makan Siapa tau memang bener Ya bener lah Kamu pernah coba nggak kayak Kekuatan di tangan kamu tuh Kayak misalnya nonjok tuh Ngalahin orang yang biasa Kayak Popeye gitu, bener Pukulan, pukulan, power Bener lah ada ini, Popeye ini brutus kan ada Olive Mana? Lu olive, gua oil Ngerti nggak? Olive oil Oke Satu lagi Ladies Maju Ini kan tenang tenaga ya Orang memanggilnya gue Eh, ada yang tau juga loh Disini Yata Ya Tunggu sampai nih Lepas Kayak pusing, kayak tetep mudah Air Caranya sini Lu nge это Satu bagaimana kuatkan-kuatkan siapa ya tadi kuatkan dengan kan udah usah pancok lu rias pengantin aja tapi ini kan awalnya maksudnya sumpah aku kan juga pakai tenaga ya tadi ya kita nggak bercanda ya bagai tenaga dia emang kuat nih sekarang ini Ruben ama Igun diduain deh dia kuat nggak berdua berdua dua lawan satu serius coba dua lawan satu berarti apa ganda putri oke eh ingat ya ini lomba pancok jangan nyaman ya sudah siap siap Ruben siap ikut siap satu dua tiga Hai harus kalah harus kalah nggak bisa hey kita udah tadi iya apa-apa cek berani eh ini pencuri gue kaki loh lu nyempel dong nggak nyempel lu ada tinggi-tinggi nggak bisa direkakan udah cuma sekali udah nggak bisa serius yes gila nggak itu rekayasa itu rekayasa kok rekayasa kenapa dia bisa sampai kalah karena kita pakai tenaga surya yuk itu sampai gini anggap aku ibumu hei anggap si oma pancok tangannya sampai di atas di sini lalu tinggi-tinggi tangan gue ngegatuh oh bantesan jadi pas di pancok anggap aku ibumu dia nggak mau doraka iya yang ngelawan orang tua sekarang saya tanya surga dimana kelapa kaki nah surga emang ditelapak kaki ibu tapi bukan ditelapak kaki ibu deh ini tidak gue sama ibu Budi 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 ini ibu Budi ini tanya lagi ya kita mau tanya lagi nah katanya kamu itu dua dari dulu itu minder dan kemana-mana pakai baju panjang mengan panjang untuk ngutupin kali iya bener dari kecil sampai lulus SMA iya bener karena bahunya dia gede iya iya kalau dulu kan emang aneh kali ya kalau dulu minder banget aneh kalau sekarang enggak kok kayak bener-bener sama bagus kok kalau sekarang tuh pakai tangan panjang mana itu tangannya tapi waktu kecil enggak seberapa kelihatan 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 banget malah waktu kecil cuma tangan tangan ke jari nya ya jari nya doang jari-jari nya ya oh iya kelihatan iya tapi enggak apa-apalah tebel ya tebel bagus oke nah tapi ada nggak sih pada saat itu teman-teman ngerasa beda dan akhirnya dia jadi bully gitu banyak-banyak kalau penggulian mah pasti ada terus setiap hari apalagi saya suka pindah-pindah dulu ngikut orang tua ngikut nenek jadi harus adaptasi lagi gitu dengan orang-orang baru itu iya sama orang-orang baru lagi tapi enggak apa-apalah Allah tuh menciptakan tangan dengan berbagai macam rupa yang salah itu adalah dia yang mengetik untuk menghujat orang lain kepada hal yang salah itu bener-bener tapi kamu sekarang punya prestasi iya 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 katanya kamu pernah diterima kerja tapi pas tahu keadaan kamu langsung di cancel iya iya pernah itu kerjanya bagian apa bagian di mall gitu terus jadi pernah udah tes semua lulus semua sampai apa sih kayak ngecek gitu suruh kan pakai lengan panjang dibuka suruh buka gitu ngecekin tangan terus yang lulus kan cuma saya yang satu-satunya sampai berapa lama pun nggak ada panggilan lagi gitu sampai disana di cancel iya pasti mall itu menyesal ngeliatnya sekarang ya iya 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 kamu masih main ke mall itu udah enggak lagi jangan ya iya 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 iya